Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar selasa malam secara resmi melepas 16 orang hafilah terbaik Jambi untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Utara. Pelepasan tersebut turut disaksikan Kak Anwil Kemendak Provinsi Jambi. Event MTK Nasional diselenggarakan untuk mencari bibit unggul yang akan menjadi perwakilan Indonesia. Dalam STK Nasional ke-24 yang diselenggarakan ditarakan Kalimantan Utara pada tanggal 13 sampai dengan 21 Juli 2017. Wagup berharap kafilah Provinsi Jambi bisa mengharumkan dama Jambi yakni dengan menorekan prestasi terbaik yang bisa membanggakan Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan oleh Wagup dalam pelepasan kafilah STK Nasional ke-24 bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ikut musyobat kok, jangan dulu makan ya. Makan makanan yang tidak membuat kita lebih bahaya. Nah, mana tahu makanan di sana beda dengan makanan kita. Nah, jadi oke, kalau belum siap, kadang-kadang kita menggadar dipanggil. Bapak yang 17 ini, ya 17. Tapi ini sudah 3 kali ya, yang kanan-kanan satu-satu. Tapi kita, training center dan perikiran macam ini, dapat diberkai oleh Amor Selamat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, akhirnya, dengan mengucapkan selamat mengikuti seleksi, jaga nama baik Provinsi Jambi, teruslah menjaga spokititas menuju prestasi yang gemilan. Akhirnya, dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, kafilah Provinsi Jambi seleksi dilawati ukuran ke-24, secara resmi saya lepas. Wagup juga berpesan kepada 16 orang kafilah yang menjadi perwakilan Provinsi Jambi ini adalah yang terbaik di bidangnya. Dipundang 16 orang inilah amanah dan harapan dari seluruh masyarakat Jambi. Tak lupa, Wagup juga berpesan kepada peserta STK untuk selalu menjaga kesehatan selama mengikuti STK N di Tarakan, baik itu menjaga pola makan maupun pola tidur. Harapan kita, tentu semua orang dalam musuh waktu ini, ya STK namanya, ya tentu kita ingin menang semua, kan. Nah, cuman yang penting bagi kita, yang tadi juga kita beritahukan dengan peserta-peserta kita, yang 16 orang itu, jaga diri baik-baik, karena itu tadi, dengan apa ya, makan-makan yang tidak memuaskan nanti untuk, ya kata kalau ada, kadang suaranya bisa rusak, karena salah makan, salah minum, jadi oleh karena itu jaga diri baik-baik.